Gerhana bulan samar-samar alias penumbra bakal membuka fenomena gerhana bulan sepanjang 2020 pada 11 Januari dini hari. Saat itu bulan yang sedang purnama tidak akan menghilang di langit malam bahkan tidak mudah untuk bisa mengetahui apakah bulan sedang gerhana atau tidak. Mengutip dari laman komunitas astronomi itu kontak pertama gerhana bulan penumbra 11 Januari terjadi pada pukul 00.07.45 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 04.12.19 waktu Indonesia Barat. Punca gerhananya terjadi pada pukul 02.11.10 waktu Indonesia Barat. Bulan hanya tampak berubah sedikit gelap atau berkurang kecerlangannya. Pada saat itu sinar matahari ke bulan terhalang bumi namun bukan terhalangi bayangan inti bumi atau umbra yang bisa menyebabkan gerhana bulan total. Bulan akan masuk dalam kerucut penumbra bumi dan tetap menerima sebagian cahaya matahari untuk dipantulkan. Penduduk Indonesia bisa menyaksikan fenomena langit itu namun khusus wilayah Papua tidak akan sampai tahap akhir karena bulan keburu terbenam atau matahari segera terbit. Selain itu fenomena langit lainnya selama Januari 2020 diantaranya Markerius, Jupiter, dan Saturnus akan menghilang sementara waktu bagi pengamat di bumi dan baru akan terlihat lagi saat akhir bulan. Kondisinya kini Jupiter baru saja berkonjungsi atau saling mendekati dengan matahari. Sementara Markerius dan Saturnus sedang berada di titik terjauhnya dari bumi dan berkonjukasi mulai dengan matahari. Akibatnya ketiga planet itu seakan ditelan cahaya matahari. Terima kasih telah menonton!